Saya bangkit Pak Mohon menanyakan yang Yang diselet agak akhir Pak Itu tadi kalau saya baca Ada yang digolongkan menjadi Rantai Markov Yang apa Probabilitasnya Tidak akan berubah Yang ke belakang Pak Selanjutnya lagi Transisi tidak akan berubah Untuk selamanya itu maksudnya gimana Pak Yang kedua Ini tidak berubah selamanya Misalkan saya ambil yang dari Malang Itu Menuju Jogja Itu 0,3 Yang kembali ke Malang Itu 0,7 Nah ini terus berulang seperti ini Maksudnya Kalau yang dari Yogyakir Menuju Yogyakir lagi itu 0,6 Yang menuju Malang Itu 0,3 Nah probabilitas yang 0,6 dan 0,4 0,3 0,7 Ini yang tidak berubah Gitu Jadi Selama Misalkan Sebulan pertama Mungkin belum seperti ini Nah ketika Sudah setahun ini Trennya seperti ini Tren-tren Yang Apa Yang tersewaan kendaraan itu Nah maka Si perusahaan kan bisa mengatakan bahwa Oh transisinya itu Mesti kalau kendaraannya dari Malang Itu akan dikembalikan di Jogja itu Pasti 30% Dan Kalau kembali lagi ke Malang Itu sebesar 70% Begitu juga untuk yang Jogja Itu yang kembali ke Jogja Kok selalu 60% Yang Menuju ke Malang Dikembalikan di Malang Itu selalu 40% Itu yang dimaksudkan dengan Probabilitas transisi Tidak berubah Begitu Banggit Kalau misalnya ada perubahan Tren gimana Pak Itu akan menjadi transisi lain Atau tetap gimana Tadi kan Dapat 0,3 0,7 Dari satu tren Kalau misalnya Tiba-tiba di periode berikutnya Trennya tiba-tiba berubah Itu Bakal gimana Pak Oke Nah Probabilitas ini Itu Asumsinya adalah Sudah melalui beberapa Periode gitu Jadi tidak hanya Dari bulan pertama Ke bulan kedua Trennya ini Tetapi Dari bulan satu Kedua Ketiga Keempat Kelima Nah itu Setelah Diperoleh Ini Memperoleh tren Yang semacam ini Jadi tren itu kan Sudah melalui Beberapa kali Periode Gitu Proses Gitu Maka tercapai yang ini Kalau masih berubah-berubah Itu Maka perusahaan bisa Mencari Rata-rata perubahannya Dengan Didasarkan pada Apa Modus ya Kalau Sering Yang sering muncul itu Jadi Misalkan Yang sering muncul itu Trennya Membentuk tren 30% Dan 70% Untuk kendaraan yang Dari Malang Maka Ini Bisa Dipakai Nah Kalau dia berubah Berubah terus Maka Tidak bisa Dikolongkan pada Proses Markov Begitu Sangkit Oh iya Pak Terima kasih Silahkan yang lain Jadi Misalkan Yang ini ya Ini Seperti yang tanyakan Bangkit itu Trennya selalu Begini Gitu ya Tetapi Kalau nanti Berubah lagi Maka Dia tidak Memenuhi Asumsi Tadi Kalau tidak Memenuhi Asumsi Maka Ya Proses Markov Tidak bisa Dipenuhi Yang pertama Atau yang kedua Kita menggunakan Modeling yang baru Yang Bisa Mengakomodasi Perubahan Trend Tadi Kalau yang ditanyakan Tadi Lucia Tadi Jadi yang keluar Itu mesti Satu Ini ya Ini yang keluar Dari Jogja Ini dari Ini Menuju Menuju Atau Kembali Ini dari Atau Pinjam Pinjam di Jogja Kembali di Jogja Sekini Kembali di Malang Segini Berarti jumlahnya Satu Yang ini juga Dari Malang Kembali di Jogja 0,3 Kembali di Malang 0,71 Tapi kalau yang kebawah Yang Berhenti di Jogja Ternyata 0,9 Yang ini 1,1 Kalau melihat Trend ini Pastikan lama-lama Banyak yang berada Di Malang Ini berkurang Terus Ini bertambah terus Tapi ternyata Tadi Kalau dilanjutkan Dilanjutkan Gak mungkin ya Di Jogja itu habis Gak mungkin Karena Tadi Disimpulannya 43% Berada di Jogja Dan 57% Berada di Malang Oke Ini Aplikasi dari Barisan Dan direct Ini kan Barisan ya Barisan Yang konvergen ke 43 Dan ini Konvergen ke 57 Oke Silahkan Kalau ada yang masih Mau Bertanya Berita 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 Terima kasih. Oke, kita akan berlatih ya, teman-teman. Di soal ini, itu berarti ada Sony Ericsson, Nokia, dan Siemens. Ini produk yang sudah hilang semua ya. Ada misalkan X itu banyaknya HP Nokia. Ya, Y itu HP Sony Ericsson, dan Z itu, mana? Siemens ya. Siemens. Oke, ini mereknya ini. Kemudian, kalau kita buat ini-nya, ini X, ini Y, ini Z, ini state-nya. Ya, state-nya. Kemudian, ini X ke X lagi, itu berapa tadi? Nokia ke Nokia lagi, 90% dan sisanya ke dua merek yang lain. Berarti kita membuat, ini 90, 0,9. Yang ini, ke sini, 0,05. Ini ke sana juga, 0,05. Jadi, jumlahkan satu, 0,05. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Dari pemilih handphone Sony Ericsson, membeli Sony Ericsson 75%, 15% ke Nokia, dan 10% ke Siemens. Berarti, berarti, yang sini, dia akan kembali ke dirinya sendiri, itu 75%, 0,75. Kemudian, ke Nokia, itu 15%, 0,15. Yang ini ke sana, ke Siemens, 0,1. Jumlahnya juga, 0,75, tambah 0,1, tambah 0,15, jumlahnya 1. Sedangkan, yang dari Z, 75% kembali, 5% ke Nokia. Oke, berarti, 25% pasti ke Sony Ericsson. Berarti, ini, ke sana, 0,25. Ini ke sana, berapa tadi, 5%? 0,05. Yang ini kembali ke dirinya, itu 0,7. Jadi, kalau kita modalkan, Xn plus 1, itu sama dengan 0,9. Xn ditambah, yang masuk, 0,15 yn ditambah 0,05 zn. Yn plus 1, sama dengan Yn. Xn-nya, yang dari Xn, 0,05 zn ditambah 0,75 yn ditambah dari sini, ke sana 0,25 zn. Nah, ini kalau di jumlah ke bawah ini. 0,9, 0,05, 0,05, 1. Ini juga ke bawah 1, ini ke bawah 1. Oke, kalau tadi pertanyaannya, pertanyaannya, tiap merek memiliki 300 konsumen yang berencana untuk membeli tahun ke depan. berapa tipe masing-masing, gitu ya, yang disiapkan. Nah, ini perubahan trend-nya, gitu ya. Trend perubahannya seperti ini. Nah, kalau sekarang ada 300, jadi Xn sama dengan Yn, sama dengan Zn, sama dengan 300 ribu, maka ini misalkan X0 ya, X0, X0 berarti X1-nya, ya ini, dikalikan 300 berapa? 270 ditambah 0,15 kali itu 45 ribu, ditambah 0,05 kali itu 15 ribu ya. Sama dengan berapa? 330 ribu. Y1, Y1 berarti 15 ribu, ditambah 0,75 kali ini, berarti 225 ribu, ditambah 0,25 kali itu, 75 ribu. Berarti, ya, Rp315 ribu. Z1-nya, berarti sama, Rp15 ribu, ditambah 0,1, berarti Rp30 ribu, ditambah 0,7 kali itu, 210. Berarti berapa? Rp315 ribu. Rp255 ribu. Nah, ini yang disiapkan tahun depan ketika mereka akan berganti HP. Jadi, ini HP Nokia, yang ini HP Sony, Ericsson, dan yang ini HP Simon. Begitu, kira-kira teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. teman-teman mencoba. kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. jadi inisialnya ini tahun lalu, kalau tahun ini hanya dikalikan P, kalau tahun depan, berarti pangkat 2, 2 tahun lagi pangkat 3, kalau 3 tahun lagi pangkat 4, dan seterusnya. bergantung perulangan periodenya yang digunakan untuk perhitungannya. oke, teman-teman, silakan nanti bisa mencoba mengerjakan yang bagian berikutnya. pertanyaannya bagaimana pangkat 4, bangsa pasar di periode-periode berikutnya. misalkan teman-teman menghitung sampai 10 periode. periode hasilnya bagaimana? jadi nanti ini Indosat Entry, Netsub, dan XL, kemudian ini 0, yang pertama itu, misalkan saja sama gitu ya, kita ambil 100 ribu semua gitu, nanti periode pertama, akhir periode pertama berapaan? yang kedua berapa? sampai ke 10. sudah stabil belum ya? silakan dicoba, dan ini kita bahas minggu depan ya. jangan lupa, minggu depan silakan nanti sudah mengerjakan ini. syukur-syukur nanti teman-teman mengunggah di bagian diskusinya itu, di bagian rantai Markov, silakan. enggak apa-apa, bisa melihat punya teman-teman, diunggah saja di sana. oke, kalau itu, saya akhiri teman-teman. kita ketemu lagi minggu depan ya. baik, Pak. baik, baik. terima kasih. terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. terima kasih, Pak.